Selamat pagi Ibu, Selamat pagi Ibu, mohon maaf saya sudah menggabung waktu Ibu, yang kedua, bagaimana untuk jangka panjangnya selama pengalaman Ibu dalam penilaian kompetensi dimaksud. Ini dua saja pertanyaan saya Ibu yang bisa Ibu bagikan kepada kami, terima kasih Ibu. Kita biarkan dengan kami, baik, terkait dengan optimalisasi penilaian kinerja, ini karena sering kita menghadapi bahwa kita tidak tahu gitu, pegawai kita itu sebenarnya di level yang mana dan kinerjanya seperti apa. Kalau kita tahu bahwa lama lah kita ketika memberikan penilaian kepada pegawai itu lebih kepada pemenuhan administrasi, atau kalau bisa dikatakan, kita belum memiliki budaya penilaian ini. Baik, sehingga kita mau pakai DB3 juga penilaiannya bagus semua. Ketika kita menilai kinerja pegawai kaitannya dengan tunjangan kinerja, sehingga ketika kita berbicara merit system, kita harus memberikan reward yang tepat kepada orang yang berkinerja tinggi, diberikan reward yang bagus, karena kepada mereka yang tidak berkinerja tinggi berarti ada manusia tertentu. Nah, ini kalau tidak dilakukan, di jangka panjang menimbulkan dismotivasi orang-orang yang berkinerja tinggi akan menjadi tidak mau berkinerja, dan lama-lama akhirnya yang berkinerja tinggi ya menuju ke sama orang yang berkinerja tidak tinggi. Karena apa, sama saja sih tidak ada, apa namanya, ketika kita berbicara mengenai pengukuran kinerja dalam konteks merit, atau tidak ada bedanya orang berkinerja tinggi dan berkinerja. Sehingga ketika kita berbicara mengenai optimisasi, kita harus membedakan orang yang berkinerja baik, dengan orang yang mungkin belum berkinerja dengan baik, dan ini ada dua yang biasanya kita lakukan. Yang pertama adalah dari sisi hatnya, yang kedua adalah dari sisi budaya. Kalau hat itu dalam bentuk kita harus memiliki kebijakan teknisnya, gitu. Karena kalau kita menggunakan SKP, SKP kan akhir tahun, gitu, ketika akhir tahun, ini yang sering sekali terlalu lama, gitu. Kalau pengalaman saya di tembaga administrasi negara, saya memulai sistem utama tembaga penerja itu dari kastum 2000, saya dan kawan-kawan karena saya pernah di bagian SDM, kastum 2014, gitu, gitu. Yang pertama adalah yang kita harus lakukan pemetaan BPPB yang ada di lembaga administrasi negara pada waktu itu. Sehingga kita memiliki kelompok-kelompok pegawai itu di box yang mana, gitu, di kelompok yang mana. Ketika pegawai ini sudah tahu di box yang mana, kemudian kepada, kalau ini secara sistem ya, nanti ada ini masuk ke mana, dan lain-lain. Tetapi, kalau kepada pimpinannya masing-masing, yang kita lakukan adalah membudayakan budaya menilai dan dinilai. Tadi pertanyaan yang pertama, optimalisasi itu ya, Bu, ya? Penilaian kompetensi, Bu. Ya, penilaian kompetensi. Itu yang pertama. Nah, kalau ini, itu penilaian kinerja. Sedangkan kalau berkaitan dengan penilaian kompetensi, optimalisasinya. Kalau kami mengembangkan kebijakan untuk penilaian kompetensi ini, sering sekali orang bicaranya asesimus center. Kalau berbicara mengenai asesimus center, saya yakin biayanya mahal. Sebenarnya, banyak teknik-teknik yang secara sederhana dapat kita lakukan, misalnya, dialog atasan dan bawah. Jadi, kita bisa meminta kepada semua unit kerja, misalnya ibu mau bikin sampel saja di satu dinas, atau di unit ibu sendiri, di BKD, gitu. Coba dialog atasan dan bawah. Dari situ bisa diidentifikasi sebenarnya dia kompetensinya, problemnya seperti apa. Kemudian, ditaruh box, Bu. Ada kotak, nine box, ibu. Nanti check-down, gitu. Sekarang yang undang-undang ASN, BP1117, 9 box, gitu. Masukkan aja di sisim kita. Di situ ada tentang dialog atasan dan bawah. Dari situ nanti ibu bisa mengetahui, individu ini di box berapa, gitu. Nah, kalau kita sudah tahu box berapa, berarti kita tinggal berbicara dengan kompetensinya. Kompetensinya, gitu. Di online, kalau kompetensi, standar kompetensinya, misalnya, sosial kultural satu, teknisnya, saya nggak tahu. Kompetensi ini yang tidak cocok, ya membangun kompetensinya ke sana, gitu. Jadi, kalau ibu mau mencoba sistem kami, silahkan nanti saya kasih kontaknya, Pak Enda. Kalau tidak, Bapak ibu bisa manual saja, gitu. Oke, kita coba dialog atasan dan bawahan, tapi harus ada standarnya dulu. Sering sekali, kalau kita nanya, kamu problemnya apa di dalam pekerjaan? Tanyaannya adalah, apakah problem yang dia hadapi di dalam pekerjaan itu memang sesuai dengan standar atau tidak? Cuma, yang pertama ada standar dulu, gitu. Kalau standarnya belum ada, disusun standar dulu. Kalau standarnya sudah ada, baru kita lakukan dialog untuk mencocokkan kompetensi yang dimiliki orang itu dengan standar yang ada. Jadi, itu saja sih kalau optimalisasi. Kalau teknik, mau gue silahkan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ada yang sederhana, ada yang advance. Yang paling advance adalah assessment center. Dialog atasan adalah yang paling. Mungkin ibu kami di BKD NTT sudah ada assessment center. Akreditasinya A, Bu, kemarin, tahun kemarin. Ya, cuma pertanyaannya, apakah semua pegawainya sudah di assessment center? Karena saya yakin kalau assessment center itu biaya ya, Bu, ya? Ya. Ya, Bu. Nah, itu jadi, kalau mau menggunakan assessment optimalisasi dengan menggunakan... Kalau kami, kami memiliki assessment center tahun 2013, yang tadi saya ceritakan, saya di Kebantian SDM. Waktu itu, kita memiliki assessment center di Bandung, gitu. Tapi, apa yang kita lakukan, Bu? Yang pertama adalah JPT dulu, pimpinan tinggi. Habis itu, administrator pengawas. Kemudian, jabatan fungsional. Kemudian, baru pelaksana. Nah, itu pun berbeda, Bu. Yang JPT, administrator jabatan fungsional majah dan utama assessment center. Sedangkan, yang lainnya, assessment center tapi dengan instrumen yang berbeda. Dikumpulin di aula, kemudian, kalau sekarang malah pakai internet, gitu. Jadi, silahkan disesuaikan dengan kapasitas masing-masing. Itu yang pertama, kalau optimalisasi, yang penting ada standarnya dulu. Kalau standar itu sudah ada, baru kita bandingkan standar itu dengan kompetensi yang dikilih orang. Baru nanti kan tujuannya kalau pemetaan kompetensi kan antara untuk karir atau untuk pengembangan kompetensinya, kan gitu. Terus, pertanyaan yang kedua tentang jangka panjang. Yang kedua, untuk jangka panjang, strategi apa yang perlu kita lakukan? Jadi, jangka panjang, pemetaan kompetensi ini adalah kunci untuk karir atau pengembangan kompetensi, gitu. Kalau untuk karir, ketika kita sudah bisa memetakan kompetensi orang, kita sudah tahu. Misalnya, box 7, 8, 9, kita berikan lainnya, mungkin belum masuk ke promosi. Kemudian, kalau itu untuk pola karir, gitu. Sedangkan untuk pengembangan, kita bisa tahu, gitu. Misalnya, nih, pengembangan kompetensi klasikal, non-klasikal, misalnya magang. Mau sebab magang, orang box 1 yang kompetensinya sangat rendah dimagangkan, orang yang nerima aja kan males, ya, Bu, ya. Jadi, kalau magang, mungkin untuk box yang 6, 7, 8, gitu. Jadi, ketika kita sudah mendapatkan pemetaan kompetensi dari pegawai, kita bisa membuat rencana pengembangan kompetensi dan cara untuk pengembangan kompetensi itu. Jadi, kalau saya sih, di jangka panjang, pemetaan ini kunci dan gini, Bu, kompetensi, apa namanya, perubahan ini kan terjadi dengan sangat cepat. Kalau kita memetakan kompetensi saat ini, terus nanti 5 tahun lagi pemetaan lagi, atau 10 tahun lagi pemetaan lagi, terlambat. Jadi, karena perubahannya sangat cepat. Jadi, kalau saya sih lebih kepada, kalau kita mengatakan bahwa kompetensi seorang itu stay itu 2 tahun. Jangan-jangan sekarang semakin tenda. Karena apa? Perubahannya sangat cepat. Jangan-jangan. Nah, makanya ini. Untuk teknik-teknik identifikasi kesenjangan kompetensi, menurut saya, buat yang se-fleksibel dan se-efisien mungkin. Karena kalau kita mengandalkan yang itu mahal banget, 5 tahun, ah, udah ketinggalan lagi. Mungkin jangka panjangnya sih itu, Bu. Baik. Ya. Makasih banyak, Bu. Saya tertarik dengan dialog atasan dan bawahan itu bisa kami tiru untuk dapat kami pergunakan selain assessment center yang kami sudah punya. Terima kasih banyak, Bu, atas kesempatan yang Ibu berikan kepada saya untuk bisa berdiskusi dengan Ibu. Dan sukses selalu, Bu. Salam sehat. Selamat pagi. Selamat pagi. Semoga sukses, Ibu. Ya, berhasil, Bu. Ya. Selamat pagi. 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 Terima kasih.